Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mac tutorials kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek sebuah file yang korab ya pertama-tama kita siapkan dulu aplikasinya yaitu search cipher kemudian setelah itu kita buka aplikasinya nah disini saya akan mengetes sebuah file yang korab ya disini saya akan memilih ini cignus 3.0 official kita akan coba buka dulu nah disini terlihat bisa dibuka ya tapi kita akan coba mengetes apakah ini korab atau tidak kemudian pilih coba nah disini terlihat file-nya korab ya operasi selesai dengan kesalahan ada dua notifikasi akhir arsip yang tak terduga dan kesalahan CRC nah disini maka file sipnya ini terbukti korab ya saya akan mencoba file satu lagi yaitu cignus 2.1.1 official kita coba buka disini bisa terbuka kemudian saya akan coba mengetesnya klik coba oke disini terlihat ya notifikasinya arsip tidak mengandung kesalahan tipe sip ukuran berkas 15 ukuran isi 864,50 MB ya oke untuk file yang tadi yang korab yang cignus 3.0 official ini meskipun kita pakai untuk memflash gaps ke ROM kita tetap enggak akan bisa ya karena file nya korab meskipun ketika kita membuka disini memang bisa terbuka ya memang bisa dibuka tapi ini aslinya korab maka ketika kita pakai untuk flashing ke dalam ROM kita tetap enggak bisa ya karena disini kita ketika dicoba terdeteksi korab oke demikian tadi tutorial cara mengetes sebuah paket atau pgx baik sip maupun RAR maupun file kompresi lainnya apakah korab atau tidak oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati